ini dia rebung yang sudah kita ambil hari ini dan kita mau olah ini kayaknya lapar apa doyan juga bingung ya nah disini dinamakan hotel terbau karena memang kandang-kandang disini tuh berderet dan juga biasanya dia bukan di ternak saja tapi ada orang-orang juga yang ditip jadi sekaligus diurus waduh ini lebih ini dia bandeng yang kita sudah panen hari ini ini besar-besar waduh waduh bapak sabar bapak tidak berperikir ikan ini bapak ikannya terlalu panjang hey kecamatan ulujami kabupaten pemalang terkenal akan potensi tambak ikan bandeng bapak saya mau tanya ini bapak mau kemana mau balapan ini kita bukan mau balapan tapi kita mau panen bandeng hari ini dan total luas kolam yang akan kita panen ini sekitar 7.000 meter persegi dan total di dalam ini kira-kira ada 6.000 ekor banyak banget dan ini kayaknya seru sekali karena bapaknya juga banyak dan bersemangat sudah kayak mau balapan tapi balapan mau kerabak mau balapan balapan-balapan dan ikuti jejak saya jejak petualan jadi ini kita semua sudah di bawah terus sudah menyebar semua juga orang-orang yang mau panen kita bawa-bawa di sini tinggal tarik tinggal tarik tinggal tarik ini sudah mulai mengecil lingkarannya dari tadi yang gede sekali jadi ikan-ikannya ini sudah ada di dalam ya tinggal nanti dikumpulkan lagi jadi satu baru kita antar para petambak memiliki banyak cara untuk memanen ikan menggunakan alat tangkap jaring salah satunya dengan cara ini bandeng yang tersangkut lebih mudah dilepaskan jadi setelah di jaring langsung dimasukin ke dalam ini biar langsung ke dalam sop biar langsung ikannya itu semua pada ini sop 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 jadi kita mau sekaligus bolak-balik jadi saya mau lompat ke samping dulu bentar pak bentar pak oke ada makasih bapak kita mau lompil lagi menjaring kita ikannya sampai ke ujung sana jadi ini sudah sudah yang kedua dan ternyata kalau panen bandeng itu kita tuh harus selain ramai-ramai kita tuh harus sabar juga karena tariknya pelan-pelan biar semuanya tuh terambil ikannya ikan bandeng tergolong sebagai ikan payau yang mudah dibudidayakan pada dasarnya ikan jenis ini dapat hidup di air dengan kondisi apapun kalau bandeng itu biasanya tuh dia kolam panen sama kolam pengemban biakan itu beda jadi ini tuh usianya sudah 4 bulan dan siap panen makanya sudah bisa langsung dipanen jadi memang kalau nggak pakai pengaman kayak bapak tadi pakai helm atau pakai topi itu agak berbahaya juga karena bandengnya itu kalau lompat bisa kena kepala bisa kena muka untungnya saya hari ini tidak kena apa-apa nah ini dia bandeng yang kita sudah panen hari ini ini besar-besar waduh waduh ini besar ini besar banget ini besar perutnya kayaknya makannya banyak jadi ini mau dipindahin langsung biar bisa dipindahkan ke tempat selanjutnya nah ini dia ikannya saya mau taruh di sepat ini dulu biasanya setelah dipanen itu langsung dibawa ke tempat kelelangan ikan jadi ini dikumpulin dulu semua minyak-menyak sudah siap dan langsung dibawa ke sana ikan-ikan ini juga dibagi ke dalam kelas-kelas sesuai dengan ukurannya oke jadi ikan yang kecil ditaruh di mana pak oh di sana ikan kecil ditaruh di sana dan ini ikan yang lumayan ukurannya sudah mulai besar Bapak sabar ha 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 bapak tidak berperi ke ikanan ini bapak ikannya terlalu panjang ini overload ya sudah bapak saya jangan bercanda kalau boleh jalan bapak bapak kaget jalan jalan jangan lupa hati-hati oke ini dia hasil panen kita hari ini yang kira-kira mencapai 1 ton atau 1000 kg jadi banyak sekali hari ini ikuti jejak saya jejak petuala kalau tadi kita sudah panen bandeng rasanya kurang kalau kita tidak mengolah bandeng jadi makanan khas ini kali ini kali ini bumbu dapur yang digunakan hanya untuk pembuatan sambal sedangkan ikan bandeng cukup dibalut dengan lumpur nah ini ikannya sudah dimasukin ke dalam seperti ini sekarang waktunya kita melulurkan ikannya dengan lumpur iya ya pak jadi ini unik sekali karena lumpur ini dipakai sebagai pengganti bumbu untuk bakar di awal ikannya dan biasanya tuh nanti lumpurnya ini menambah cita rasa dari ikan bandeng ini lumpur berfungsi menahan api agar tidak langsung mengenai daging bandeng indikasi matangnya ikan terlihat pada bagian lumpur yang telah mengering bahkan rontok hmm sudah mulai tercium aroma-aroma yang sangat nikmat dari bandeng yang sedang kita lumuri dengan lumpur ini ini dia bandeng yang sudah matang sekarang saya mau cobain untuk membuka kulit dan serta dia punya lumpur jadi tekniknya tinggal dibuka aja sampai dengan kulitnya seperti ini lumpurnya hilang kulitnya juga hilang jadi kita langsung makan ke dagingnya hmm enak enak banget dagingnya lembut terus masih juicy juicy gitu jadi dia punya nutrisi gak kemana-mana karena dibungkus pakai lumpur tadi dari sisi harga bandeng termasuk ikan yang banyak dikonsumsi selain harganya terjangkau bandeng memiliki kandungan omega 3 yang bagus untuk kesehatan itu dia keseruan kita tadi saya sudah ikutan panen bandeng di kolam tadi sampai sekarang sudah menikmati bandeng bakar rumpur enak banget dan seru sekali hari ini ikuti jejak saya jejak patu olor jepara dikenal sebagai sentra jual beli hewan ternak khususnya kerbau popularitas hewan ternak ini terlihat dari banyaknya kandang-kandang yang berdampingan dan tersusun rapi sekarang saya sedang berada di deretan hotel bintang 5 tepatnya di desa Guosobokerto dan ini menu makanan spesial disini ikuti jejak saya jejak petualan oke kita sudah sampai dan sekarang saya mau angkat makanan ini yang spesial buat para tamu-tamu di dalam ini dia tamu-tamu hotelnya bapak saya mau ikutan kasih makan hai semuanya selamat datang mari kita makan dia lahap sekali ini kayaknya lapar apa doyan juga bingung gak nah disini dinamakan hotel kerbau karena memang kandang-kandang disini itu berderet dan juga biasanya dia bukan di ternak saja tapi ada orang-orang juga yang nitip jadi sekaligus diurus kenapa dia gak mau oh kayaknya dia marah karena saya bukan tuannya jadi dia ngamuk maaf aku berniat baik aku cuma kasih makan loh eh aduh kayaknya saya tidak boleh memberikan dia makan jadi yang lain aja coba protektif protektif dia kalau ini langsung diambil kerbau-kerbau disini hafal pada pemilik atau pegawai yang mengurusnya karena para peternak membantu memelihara kerbau-kerbau titipan layaknya kerbau sendiri dan disini ada sekitar 60 kamar untuk setiap kerbaunya 10 ekor di dalamnya seperti ini jadi kerbau-kerbau disini tuh memang sudah diurus ya jadi disiapin makanannya terus juga ini kelihatannya bersih sekali jadi pasti mandi ini hotel kerbau dikenal sebagai penghasil kerbau berkualitas makanya tak sedikit pembeli yang datang dari luar kabupaten Jepara oke harganya misalnya deal ini tampaknya sudah mulai deal-dealan ini ini pembayaran di sana di rumah ini gasa mas ya oke makasih iya 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 ini dihanterin sekarang apa besok mas ya sekalian nggak tahu jadi ini sudah deal sekarang mau langsung dihanterin ke rumah bapak pemilik barunya oke wah tapi memang kalau naikin kerbau ke atas mobil tuh susah-susah gampang karena dia bakal melawan gitu loh ayo naik 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 saya mau bantu gimana nih ya oke naik 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 kakinya kakinya jadi tamu yang satu ini sudah mau pergi karena dia sudah menemukan pemilik baru dan sudah apa pak oke pak aman kerbaunya aman kita mau tutup pintunya sekarang boleh tutup 1 2 3 selatu baru berangkat kita kedatangan lagi tamu yang baru halo bapak aduh ini pemiliknya jadi ada dua kerbau yang mau dititipkan kesini ini jadi memang seperti hotel ya ada yang pergi ada yang datang hai welcome to hotel kerbau waduh 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 oke oke jadi memang biasanya kalau di hotel kerbau ini semua kerbau-kerbau dititipkan sampai nanti ada pemilik barunya jadi diurus disini dikasih makan disini dan juga direwat disini oke ada satu lagi ini ada dua waduh ini lebih bapak dia kabur ya dia kabur ya ya merawat kerbau terbilang gampang-gampang susah karena kerbau butuh beradaptasi di tempat baru ini kita lagi berusaha manggilin dia karena kalau dikejar dia mungkin lari jadi ini kayak dipanggil gitu biar dia menyerahkan diri tapi saya nggak boleh kelihatan nanti dikabur dia datang oke masuk 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 ya akhirnya sudah berhasil mari kita tutup pintu bye selamat datang di hotel kerbau selamat menikmati pelayanan kami itu aja mungkin lama selamat menikmati pelayanan kami kerbau-kerbau baru nah langsung makan kan disambut dengan makanan menitipkan kerbau disini tentu tidak gratis karena selama menginap di hotel ini semua perawatan dan pakan terjamin cara membayarnya cukup dengan sistem bagi hasil penjualan kerbau antara pemilik dan pengurus sedangkan nominalnya tergantung kesepakatan kedua belah pihak satu hal yang paling dibutuhkan kerbau rawa adalah berkubang menjelang tengah hari adalah jadwal wajib bagi kerbau-kerbau untuk berendam di sungai oke jadi ini sekarang fasilitas lainnya di hotel ini adalah mandi alias kolam renang alami jadi kerbaunya mau dimandiin dulu sekarang ayo ayo aku tidak galak ayo ayo mandi 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 apa kerbaunya ada nama ya dan memang kalau kerbau itu punya kebutuhan berkubang karena dia tuh punya suhu tubuh yang tinggi jadi setiap hari mereka memang harus mandi atau berendam seperti ini oke jadi memang disini kerbau-kerbaunya tuh terurus sekali jadi kalau saya tidak salah disini tuh 3-4 kali kerbaunya mandi jadi biasanya kalau di tempat lain itu kerbau-kerbaunya ditemani disini tuh kerbau-kerbaunya dilepasin aja udah kayak kolam pribadi ini kan setelah satu jam berendam kerbau-kerbau digiring untuk kembali ke kamar masing-masing terus juga ini sudah selesai jadi mereka mau kembali lagi kesana mau tidur makan tidur makan tidur makan tidur berkubang itu aja biar cepat gemuk cepat besar dan cepat terjual ikuti jejak saya jejak petualan burung hantu sering dikaitkan dengan berbagai mitos dan dunia magis namun di beberapa tempat burung hantu dapat diperdayakan rumahnya sudah jadi ini dia ada yang tahu ini rumah apa bukan rumah saya pastinya ya karena kecil ini adalah rubuhan rumah burung hantu 1,2,3 jadi sekarang kita mau pasang rumah burung hantunya rubuhannya karena ini dia harus tinggi jauh dari tanah ini adalah populasi tikus populasi tikus dalam skala besar sangat merugikan petani pemanfaatan predator alami menjadi salah satu cara paling tepat untuk mengendalikan tikus pembuatan rumah burung hantu sangat menguntungkan bagi usaha pertanian seperti desa trisari kabupaten grobogan yang telah memanfaatkannya sejak tahun 2013 jadi kenapa ini dibikin tinggi karena itu supaya dia bisa mengintai dulu mangsanya sebelum menerkam oh ini sudah selesai kita mau angkat langsung menuju ke lokasinya oke pak ntar disini ya saya disini aja oke bisa apa pak 1,2,3 jadi posisinya memang di tengah-tengah sawah seperti ini jadi kita mau pasang di sebelah sana tidak sembarang pasang bagian depan rumah burung hantu harus menghadap ke arah selatan tujuannya untuk menghindari sorot sinar matahari yang dapat mengganggu burung hantu saat siang hari oke ini sudah semua sudah berdiri dan dia sudah menghadap ke selatan saya mau coba naik dulu apakah dia kuat atau tidak mari kita buktikan ya pak ini pak titip pak wah ini langsung disini aja ya oke wow goyang-goyang bapak ini goyang pak bapak ini goyang jatuh saya ke sawah nanti tapi ini sudah kuat sih kalau saya saja bisa ditahan berarti burung hantunya juga aman berarti di atas oke pak segini aja ya oke sudah aman nah ini sudah terbukti kuat dan sekarang saya mau lihat rubu ha atau rumah burung hantu yang lain-lain di sebelah sana apa boleh boleh ayo pak kita kesana lanjut lanjut ini sudah kuat ya jadi ini rumah burung hantu atau rubu ha yang sudah permanen kalau tadi itu yang kayu itu belum permanen itu tempat dia beradaptasi dan habis itu dia biasanya langsung pindah ke yang sudah permanen ini hampir semua rubu ha yang dipasang telah didiami burung hantu jadi burung hantunya ini dia yang ngikutin kepala saya bergerak-gerak dia sudah bangun tapi memang burung hantu itu dia hewan yang noctural hanya beraktifitas di malam hari jadi di siang hari dia tidur cuman yang satu ini sudah bangun tampaknya tapi masih di gelap-gelap yaudah saya turun dulu ya cara berburu burung hantu ini efektif dalam mengendalikan tikus Tito Alba tidak akan berburu di tempat lain jika di sekitar sangkarnya masih banyak tikus untuk dimangsa dan memang disini tuh sangat terbantu para petani dengan adanya burung hantu disini jadi kalau malam itu petaninya bisa tidur dengan nyenyak dan burung hantunya nanti yang patroli menangkap tikus-tikus disini jadi panennya bisa maksimal ya pak ikuti jejak saya jejak pantolong kabupaten tegal memiliki kontur tanah yang kering dan berbatu makanya tak heran jika daerah ini banyak ditumbuhi pohon bambu bambu bisa diartikan sebagai emas hijau pengganti kayu dan merupakan hasil hutan unggulan kabupaten tegal bambu adalah jenis pohon yang paling banyak ditemukan di Indonesia dan memiliki kegunaan dari batang paling tua sampai dengan tunas mudanya yaitu rebung kali ini saya mau ngambil rebung dan diolah untuk menjadi makanan khas tradisional dari Tegal ikuti jejak saya jejak petualang jadi kita sudah sampai jenis bambu ini yang bisa dimakan itu namanya petung bambu petung jadi kita mau ambil rebungnya yang ini karena tidak semua jenis bambu itu bisa diolah rebungnya mutu rebung jenis petung dianggap memiliki kualitas paling baik dan punya cita rasa lebih manis dibandingkan dengan jenis bambu lainnya disini juga ada rebung yang udah gede ini udah gak bisa dipakai karena dia sudah pahit dan sudah tua nah jadi kita ambil yang kecil-kecil ini ini katanya baru 2 minggu tumbuhnya ini dia rebung yang sudah kita ambil hari ini dan kita mau olah menjadi makanan khas Tegal nah biasanya kalau sudah diambil rebungnya itu langsung dikupas biar dia gak gatel juga terus bisa langsung diolah tunas muda bambu terselimuti beberapa lapisan kulit berserat sedangkan bagian terluarnya memiliki bulu halus seperti duri oke ini sudah ya bas ini sudah dari tadi yang kita ambil yang agak gede ternyata dia cuma segini saja jadi setelah slumpringnya ini dikeluarkan langsung kita temukan rebung ini sekarang udah bisa diolah jadi kita mau langsung olah rebung sudah menjadi makanan populer di berbagai daerah tak terkecuali kabupaten Tegal setelah tadi kita ambil rebungnya sekarang dipotong-potong dulu kecil-kecil dan habis itu baru dicuci kita lihat potongannya juga langsung seperti ini jadi membentuk bulatan-bulatan gitu oke ibu lanjut ibu jadi rebungnya mau direbus selama 30 menit untuk menghilangkan rasa pahitnya jadi kalau sudah masak nih udah 30 menit itu biasanya sudah hilang rasa pahitnya jadi enak ibu ya rebung memiliki aroma kurang sedap dan berasa pahit jika tidak pandai mengolahnya selain dengan cara direbus penggunaan rempah aromatik sebagai bumbu jadi solusi tepat mengolah rebung ini bumbunya sudah halus sekali dan kayaknya itu udah mateng belum bu? udah kita mau ambil kesana dulu oke bu kita angkat ayoo saya penasaran berubahnya seperti apa oke kita buka 1 2 3 iya wow warnanya jadi warna kuning jadi dari putih dia jadinya warna kuning nih kalau udah mateng kayaknya teksturnya juga udah berubah nih jadinya mungkin lebih lembek ya bu ya sugeng rawu ing pasar slumping cempaka artinya selamat datang di pasar slumping cempaka ini kita sedang sampai dan mau langsung berjualan beragam kuliner dijajakan di pasar ini makanan tradisional digadang-gadang sebagai menu favorit pasar ini oke jadi ini adalah nasi ponggol nasi ponggol itu adalah campuran dari nasi kemudian ini gudeg ya bu gudeg coba saya ambil sendiri ya bu ini apain bu talas namanya lubu mbak olahan talas oke sama ini yang tadi kita bikin nih rebu oke dan bisa ditambahkan juga dengan lauk-lauk yang lain sesuai selera kita saya mau cobain dulu pagi ini dengan makan-makan ini bentar bu ya sarapan sarapan hmm hmm enak enak banget ibu iya ada bungnya nyampol dan memang nasi ponggol ini jujur enak banget pasar slumping ini adalah salah satu tempat yang digunakan untuk tetap melestarikan makanan tradisional khas Tegal seperti nasi ponggol ini ikuti jejak saya jejak petualan sepertinya jaga